gigi kita lagi ada masalah pakai gigi depan gigitnya oh coba coba oh munyanya pakai gigi depan mantap sudah karena pengen makan juga ya jadi waktu mudanya kebanyakan gigit-gigitan dia jadi akhirnya udah tua ya begini ya ntar ya kebanyakan gigit-gigitan ntar ya gigit apa dulu ntar? untuk botol itu langsung tidak gigit aja langsung kayak di film-film koboy untuk botol udah gak ada isinya botolnya kosong padahal padahal tinggal diputir aja pakai tangan digigit pakai mulut apa gunanya itu? saya juga bingung kalau orang kan pakai mulut itu masih ada isinya ya waktu muda karena saking eksennya udah gak ada isinya tinggal diputir pakai tangan pakai mulut apa itu ntar? apa dulu begitu ntar? itu buat apa rencana itu? eksen gitu ya karena kalau beli baru gak diminum juga udah habis ya kan eksen aja yang udah kebuka dipakai mulut lagi mukanya akhirnya udah tua begini nasibnya mau makan tepe susah makan daging susah ya kan? sukanya empuk-empuk gitu kan? iya waktu muda sering ke diskotik ya kan? udah sekarang udah tua sering ke apotik katanya ya kan? banyak sakit soalnya pak nah ini jahe merah waktu muda habis makan sambil makan bisa ngobrol udah tua sekarang udah gak bisa lagi udah cukup makan-makan gitu ya kayak minum-minum gitu ya gak bisa ngobrol walaupun hatinya sakit kita ngomongin tapi gak bisa ngomong aduh untung jahe merahnya enak sakit hati apa tuh? sakit gigi ternyata ini bahaya juga nih kena serah-serah gigi hidup-hidup oh ada pengaruhnya terhadap gigi lho tak? tapi tetap mantap sudah kata mantap sudah kata jauh jam berapa bukanya nih kang? Econg? jam siapa nama Econg? Umar Paruk Umar Baut Umar Paruk oh Umar Paruk saya kira Umar Baut juga Umar Baut Umar Paruk Umar Paruk Sampangnya dimana? kecamatan apa? kecamatan Burubatan oh Burubatan desanya? oh Burubatan oh Burubatan kalau camplongan itu deket mana itu? di Sampang? ya Pamekasan deket kebatasan apa? kabupatennya apa? di Sampang oh kecamplongan ya? saya udah pernah kecamplongan itu? kecamplong pantai itu? iya yang ada nasi campan nasi kobel nasi kobel nasi kobel orang denger? nasi kobel nasi kobel jadi itu di camplongan itu nelayan kan? iya nelayan wih di Madura itu loh di Sampang itu kalau orang pesta tak style musiknya keras-keras ya tak dia pesta di sana tak musiknya sampai sini gila kekuatannya berapa tuh? apa di sana nggak pengeng yang datang ke kondangan? iya kupingnya ditutup kok sampai jauh gitu? apa karena malem? iya kalau nggak keras nggak asik oh nggak keras nggak asik? iya iya lagunya apa tuh? iya iya oh dangdut style musik dulu gitu ya iya ini kalau nggak botang nggak asik ya jadi punya bos orang mana? orang Jogja banyak angkringan ya? oh ada 3 ini kacong sediaan aja Umar sediaan ini yang ini kang nah kita jam ebel oh kesini ngobrol gitu sambil makan-makan ngeliat-ngeliat gitu ya jam berapa biasanya tutup ya com? jam 15 kalau udah seti gitu dihitung lagi ini berapa gitu iya? ya kan ada store kebos gimana? tewanya dihitung lagi dong dihitung lagi ini laku berapa tahu tempe berapa kan? bawa berapa ya? enggak kayak gitu? jadi bagaimana? mending laku aja habis iya kan kalau gak laku kan dibalikin ke bosnya kan? iya di julai besok iya di julai besok maksudnya? yang laku uang store gitu iya laku uang store gitu ini kan yang dari bawangnya kacong ya? ntar kalau malam jam 12 iya ada yang jemput oh ada yang jemput pucel lele pucel ayam merama aja itu mal apa kan? itu malnya apa tuh? G.I apa tuh? G.I apa tuh? G.I. G.I. malnya Cipinang Indah ya? mantap dong tak mantap gitu berapa com? itu berapa? perinciannya bagaimana? itu berapa? perinciannya bagaimana? itu berapa? 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 ini tetangga kenapa? rame ya? yang berapa rame? ini lagi di warung lagi di warung di warung Pak Ridja halo Pak Ridja ini lagi nyerumput kopi helak yaudah hati-hati hati-hati cetir mantap, mantap sebelumnya kerja di mana? ya hati-hati Assalamualaikum gimana dulu? oh baru ke Jakarta umurnya lahir tahun berapa? di kampung kerjanya apa di Sampang? di Sampang oh Pak Adi hebat-hebat pasti kuat ya masih udah punya istri? iya oh masih yang Bujangan Bujangan apa bahasa Maduranya? oh Bujangan paling enak paling enak jadi Bujangan ya? enak kemana-mana gak ada yang larang ya? cuma dibatasi dompet aja ya tak? mantap sudah Kak 9000 murah bayarnya 20 tak suka dukanya apa yang jual ini? apa suka dukanya? kalau malam malam yang keras yang keras dong kenapa? sukanya kalau tidak laris sepi enak kulak ku ya? liris-ris laris kenapa sih ngomongnya kayak gitu di ulang? liris laris ya? kuraku emang begitu? emang begitu? ris laris emang bener enggak Oh enggak juga bilang laris ada yang ris laris ada juga kalau ngerokok-rokok jadi korokok gitu bagaimana kalau nawarin ngerokok-ngerokok enggak enggak kok rokok enggak kok rokok lagi bederokok gitu ya bederokok bederokok namanya kan bedul rokok buka Oh ini ini rang ini nih tadi sama bapak tadi asik ngobrol belajar bahasa Madura Iya belajar bahasa Madura dia Hai cuma kalau cewek tadi lupa kalau cewek apa sih bahasa ini lupa Ceping ya Ceping ya Oh Ceping kalau laki-laki kacong kalau itu anak-anaknya masih kecil anak Oh meni bahasa Jawa